Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 istambul yang soleh dan soleha sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang pecahan part 2 pada part 2 ini kita akan belajar mengenai bentuk pecahan bentuk pecahan dapat terbagi menjadi 4 yang pertama ada pecahan biasa yang kedua ada pecahan campuran yang ketiga ada pecahan desimal dan yang keempat ada persen pecahan biasa pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat ada dua jenis pecahan biasa yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni pecahan murni pecahan murni contohnya 2 per 6 dimana 2 merupakan pembilang lebih kecil atau sama dengan dengan penyebutnya jadi pembilangnya lebih kecil dan penyebutnya lebih besar contoh lain dari pecahan murni yaitu 3 per 5 4 per 7 dan 5 per 9 kemudian contoh pecahan tidak murni yaitu 7 per 3 dimana 7 atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya jadi pada pecahan tidak murni jadi pada pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya contoh lain daripada pecahan tidak murni yaitu 6 per 2 8 per 4 dan 10 per 5 selanjutnya pecahan campuran bentuk pecahan campuran adalah sebagai berikut A B per C dimana A merupakan bilangan bulat dan B per C merupakan bilangan pecahan contoh lain dari pecahan campuran yaitu 1 1 per 2 1 merupakan bilangan bulat dan 1 per 2 merupakan bilangan pecahan kemudian ada 2 4 per 6 2 merupakan bilangan bulat dan 4 per 6 merupakan bilangan pecahan dan selanjutnya ada 2 1 per 3 2 merupakan bilangan bulat dan 1 per 3 merupakan bilangan pecahan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa contohnya adalah sebagai berikut A B per C sama dengan A kali C tambah B per C A nya merupakan bilangan bulat C nya merupakan penyebut dan B nya merupakan pembilang contohnya 1 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 1 nya merupakan bilangan bulat 2 nya merupakan penyebut dan 1 lagi merupakan pembilang 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2 jadi 1 1 per 2 sama dengan 3 per 2 kemudian kemudian contoh yang lain yaitu 4 5 per 7 sama dengan 4 kali 7 tambah 5 per 7 4 kali 7 sama dengan 28 ditambah 5 per 7 28 tambah 5 sama dengan 33 jadi bentuk pecahan biasa dari 4 5 per 7 adalah 33 per 7 kemudian cara lain atau yang lebih simple yaitu 4 5 per 7 sama dengan pertama kita pindahkan dahulu penyebutnya disini penyebutnya adalah 7 kemudian 7 kita kalikan dengan 4 7 dikali 4 sama dengan 28 kemudian 28 kita tambah 5 28 tambah 5 sama dengan 33 jadi hasilnya 33 per 7 contoh berikutnya 2 3 3 per 5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 3 per 5 10 ditambah 3 sama dengan 13 jadi bentuk pecahan biasa dari 2 3 per 5 adalah 13 per 5 kemudian cara yang kedua 2 3 per 5 sama dengan kita pindahkan penyebutnya dulu disini penyebutnya 5 kemudian 5 dikali dengan 2 5 kali 2 sama dengan 10 10 ditambah 3 10 tambah 3 sama dengan 13 jadi 2 3 per 5 sama dengan 13 per 5 nah hasilnya nah hasilnya sama ya teman-teman jadi teman-teman boleh memakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua selanjutnya pecahan desimal pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan perseratusan perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma contoh dari pecahan desimal yaitu ada 0,5 nah jika terdapat satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10 jadi 0,5 sama dengan 5 per 10 kemudian contoh yang kedua ada 0,75 nah jika terdapat dua angka di belakang koma maka penyebutnya 100 jadi 0,75 sama dengan 75 per 100 kemudian contoh yang ketiga ada 0,125 nah jika terdapat tiga angka di belakang koma maka penyebutnya seribu nah 0,125 sama dengan 125 per seribu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal contohnya sebagai berikut 3 per 5 sama dengan untuk mengubah kepecahan desimal kita harus ganti penyebutnya menjadi persepuluhan perseratusan ataupun perseribuan nah disini kita cari 5 kita jadikan persepuluhan masing-masing kita kali 2 5 kali 2 3 dikali 2 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 5 dikali 2 sama dengan 10 jadi 6 per 10 nah kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal 6 per 10 sama dengan 0,6 kemudian cara yang kedua dapat kita bagi nah 3 per 5 sama dengan 3 kita bagi dengan 5 nah 3 kita bagi 5 karena tidak bisa maka di belakang 3 kita kasih 0 kemudian di atas kita tulis 0, nah 30 dibagi 5 sama dengan 6 6 dikali 5 sama dengan 30 30 dikurang 30 sama dengan 0 jadi 3 dibagi 5 hasilnya 0,6 jadi 3 per 5 sama dengan 0,6 kemudian contoh yang kedua yaitu 1 per 4 sama dengan nah ini sama ya penyebutnya kita ganti persepuluhan perseratusan atau perseribuan nah 4 ini kita cari nah masing-masing kita kali 25 1 kali 25 4 kali 25 1 kali 25 hasilnya 25 dan 4 kali 25 sama dengan 100 25 perseratus sama dengan 0 koma 25 karena perseratus itu adalah ada 2 angka di belakang koma kemudian cara yang kedua kita bagi 1 per 4 sama dengan 1 dibagi 4 nah 1 dibagi 4 karena tidak bisa maka di belakang 1 kita beri 0 dan di atasnya kita kasih 0 koma kemudian 10 dibagi 4 sama dengan 2 2 dikali 4 sama dengan 8 10 dikurang 8 sama dengan 2 nah kemudian 2 dibagi 4 karena 2 tidak bisa dibagi 4 maka di belakang 2 kita beri 0 lagi 20 dibagi 4 sama dengan 5 5 dikali 4 sama dengan 20 20 dikurang 20 sama dengan 0 jadi hasilnya adalah 0,25 jadi bentuk pecahan desimal dari 1 per 4 adalah 0,25 nah teman-teman itu adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal selanjutnya bentuk pecahan terakhir ada persen persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 persen ditulis dengan lambang berikut contoh dari persen yaitu 8 persen artinya 8 persen kemudian contoh yang kedua 25 persen artinya 25 per 100 mengubah pecahan biasa menjadi persen caranya sebagai berikut 1 per 2 sama dengan titik 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 nah disini kita ubah penyebutnya menjadi persen 100 nah kita cari 2 dikali berapa yang hasilnya 100 nah 1 per 2 sama dengan 2 kita dapat kalikan dengan 50 agar hasilnya 100 1 dikali 50 2 dikali 50 1 kali 50 sama dengan 50 2 kali 50 sama dengan 100 50 per 100 sama dengan 50% kemudian contoh yang kedua yaitu 8 per 25 sama dengan nah disini kita ubah lagi 25 menjadi 100 25 kita kalikan dengan 4 8 kali 4 dan 25 dikali 4 8 dikali 4 sama dengan 32 25 dikali 4 sama dengan 100 jadi 32 per 100 sama dengan 32 persen nah itu adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen kemudian 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 mengubah bentuk persen ke dalam desimal contohnya sebagai berikut 24 persen sama dengan jika dijadikan pecahan menjadi 24 per 100 24 24 100 sama dengan nah disini kita tulis 24 kemudian ada 2 angka di belakang koma karena persen kita hitung 1 2 nah kemudian di depan 24 kita tambahkan 0 jadi 24% dalam bentuk desimal menjadi 0 24 kemudian yang contoh yang kedua 72% sama dengan kita ubah menjadi pecahan menjadi 72 per 100 72 per 100 sama dengan kita tulis 72 kemudian kita lihat 2 angka di belakang koma 1 2 nah kemudian kita tulis 0 jadi bentuk pecahan desimal dari 72% sama dengan 0 72 kemudian untuk tugasnya yaitu yang pertama ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa bentuk pecahannya yaitu 4 2 per 3 kemudian soal yang kedua ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal pecahannya yaitu 3 per 4 soal yang ketiga ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen pecahannya yaitu 13 per 20 kemudian yang ke 4 ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal angkanya yaitu 38 persen nah teman-teman itu adalah tugasnya silakan teman-teman kerjakan di buku latihan ya setelah selesai tugasnya difoto kemudian dikirim via whatsapp ke miss intan oke teman-teman kelas 4 istanbul yang soleh dan soleha demikianlah pembelajaran matematika bab 1 tentang pecahan part 2 pada hari ini mari kita akhiri dengan membaca hamdallah alhamdulillah hirobil alamin terima kasih teman-teman atas perhatiannya sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati